Salaman korona.jakarta.go.id menunjukkan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia dan Jakarta cenderung meningkat. Kematian akibat COVID-19 di Indonesia sejak 25 Juli 2021 mencapai lebih dari 83.279 dan terus meningkat hingga 31 Juli mencapai lebih dari 94.000 kasus. Sementara kematian akibat COVID-19 di Jakarta per 31 Juli mencapai 12.135 kasus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pembrook DKI Jakarta mengungkapkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 Jakarta terus menurun. Lebih dari seribu kamar isolasi tersedia di sejumlah rumah sakit. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Patrizia Patria, menyampaikan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19 terus turun. Keterisian tempat tidur isolasi sebesar 62 persen, sedangkan keterisian ruang ICU 80 persen. Sementara itu, data dari corona.jakarta.go.id menunjukkan lebih dari seribu kamar isolasi tersedia di DKI Jakarta. Kamar isolasi untuk COVID-19 juga tersedia hingga 52 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.